Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT Terselimpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Kemudian salam setelah salam Semoga senantiasa tercuali limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarga beliau Para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman Kemudian terlalu pula kita berdoa kepada Allah SWT Supaya dimudahkan pemahaman Supaya Diberikan istiqamah dalam belajar Terutama dalam menyelesaikan Pelajaran kita kali ini Baik teman-teman sekalian Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Kita akan kembali lanjutkan Membahas Pelajaran kita Yang ini kitab Jami'udurus al-arabiyah Bab yang pertama Masih di bab yang pertama Masih di pembahasan Fi'il-fi'il jamid Fi'il-fi'il jamid Nah Ya silahkan dibuka kitabnya Dipersiapkan Dipersiapkan sebelum belajar Langkah baiknya sudah Muroja'ah Ya supaya tidak Bingung ketika Kita mulai melanjutkan pembahasan Berikutnya Kita masuk ke Fi'il jamid Yang berikutnya Yaitu Fi'il jamid Ya Sukito Ya su Sukito Membentuknya majhul Bentuknya hanya bentuk Madi majhulnya saja Sehingga disebut Fi'il jamid Karena memang bentuknya Tidak banyak Kalau tidak madi saja Motorik saja Atau Amr saja Yang pasti tidak lengkap Sebagaimana Fi'il mutasorif Nah Perhatikan Dibuka Kitabnya sudah Ya Silahkan disimak Sekarang masuk ke Fi'il jamid berikutnya Yaitu Sukito Ya dibaca Sukito Bentuk majhulnya Dan hanya ada pada Madinya saja Nah Kolam alif rahmahullah Syekh Mustafa Al-Golayah ini Menjelaskan Untuk Fi'il jamid Yang ini Yaitu Sukito Binal af'alil jamid Dati diantara Fi'il fi'il jamid Kauluhum Ya Sebagaimana Ya Kauluhum Perkataan mereka Sukito Fi'adihi Sukito Fi'adihi Kita tidak terjemahkan disini Namun terjemahkannya Setelahnya Bima'na Maknanya Nadima Tahayyaro Zalla Akhto'a Ini kalau diterjemahkan Maknanya Menyesali Ya Sukito Maknanya Nadima Tahayyaro Zalla Akhto'a Menyesali Ya Menyesali Dari mana kita tahu Nanti dari Al-Quran Disebutkan di Al-Quran Sukito Itu ada di ayat Al-Quran Jadi Sebenarnya Kalau Kalau kita mau Menerjemahkan Masing-masing Maknanya Tadi Nadima Tahayyaro Zalla Akhto'a Ini punya Punya Terjemahan Punya arti Masing-masing Memang tidak jauh beda Tapi punya arti Masing-masing Ya Silahkan dicek Di kamus Contohnya Misalkan Nadima Apa Nadima Kalau Nadima Benar ya Menyesali Oleh karenanya Dia diurutkan Nomor pertama Karena maknanya Yang paling pas Untuk Mewakili Sukito Adalah Nadima Setelah itu kan Sukito Majhul Kok terjemahnya Menyesali Misalkan ada pertanyaan Demikian Maka jawabannya Ya Disini walaupun Majhul Namun tetap Dimaknai Maklumnya Tidak masalah Tidak Tidak masalah Seringkali Seringkali Begitu Bahkan ada yang Bentuk fiilnya itu Maklum Bentuk aktif Tapi terjemahnya Pasif Itu juga ada Kembali Apa Kembali kepada Bagaimana kita Menyesuaikan Dari kaedah bahasa Arab Kita konversi Ke kaedah bahasa Indonesia Jika tidak enak Diterjemahkan Pasif Ya maka Jangan dipaksakan Kita ikuti Bagaimana Al-Quran Menerjemahkan Sudah dilihat Di Al-Quran Terjemah Depak Sebagai Standarisasi Itu sudah Cukup menjadi Standar Al-Quran Terjemah Depak Itu bisa dilihat Nanti terjemahnya Seperti apa Kemudian Nadima itu Menyesali Sudah benar Maknanya Kalau Tahayyaro Coba dicek Tahayyaro Kalau tidak salah Maknanya Merasa Bingung Merasa Heran Bisa terjemahnya Mengherankan Atau merasa Bingung Merasa heran Sudah Itu diantara Makna Tahayyaro Kalau Zala Pazala Zala Diantara Maknanya Tentu Maknanya Ada Beberapa Juga Maknanya Bisa Akhto'a Akhto'a Merasa Bersalah Ya Sama Merasa Bersalah Itu kan Menyesal Jadi Intinya Sama Zala Juga Maknanya Akhto'a Merasa Salah Merasa Kurang Bisa Juga Maknanya Nakoso Zala Maknanya Nakoso Merasa Kurang Sudah jelas Maksudnya Maksudnya hua ini kembali kemana Maka hua disini Kembali ke sukito Sukito disini Mulazimun Dia senantiasa Berbentuk Al madhi Al majhuli Bentuknya Fi'il madhi Yang majhul Saja Disitu ada Surata Suratanya Maf'ul bih Dari Mulazimun Huanya Mubtada Mulazimun Khabar Suratanya Maf'ul bih Dari Mulazimun Mulazim Ini isim Mengandung sifat Isim yang mengandung sifat Bisa Beramalan Seperti Fi'il Amalan dari fi'il Adalah Memiliki Fa'il Dan Maf'ul bihnya Qala ta'ala Sebagaimana Al-Tala Berfirman Di dalam Surat Al-A'rof Silahkan dicatat Bagi yang Kitabnya Belum ada Pencantuman Nama surat Dan nomor ayat Dicantumkan Al-A'rof Ayat 149 Ya 149 Ini potongan Ayat ya Potongannya Saja Al-Tala Berfirman Walamma Sukito Fi'aidihim Ya Terjemah Di Al-Quran Depatnya Lebih kurang Setelah Atau Tadkala Atau Setelah Setelah Sukito Fi'aidihim Kaum Nabi Musa Mereka Kaum Nabi Musa Menyesali Perbuatannya Terjemah Bebasnya Demikian Setelah Kaum Nabi Musa Bani Israel Menyesali Perbuatan Mereka Apa yang disesali Kalau kita baca Asbab Bunuzulnya Kisahnya Yaitu Ketika Bani Israel Yang merupakan Kaum Nabi Di era Musa Ditinggal Untuk Dititipkan Kepada Nabi Harun Ditinggal Untuk Menemui Panggilan Allah Ya Untuk Mencari Atau Menerima Wahyu Dimana Di Gunung Sinai Nah Ketika Ditinggal Maka Sebagian Dari Bani Israel Ya Melakukan Perbuatan Kesirikan Itu Dengan Membuat Apa Patung Ya Dari Patung Patung Sapi Ya Dibuat Dibuat Oleh Mereka Ya Kemudian Mereka Menganggap Sapi Ini Bisa Bersuara Intinya Sapi Yang Diagung Agungkan Yang Disembah Sudah Nah Kemudian Mereka Tentunya Pasti Ditegur Ya Didakwahi Oleh Nabi Harun Karena Yang Dititipi Nabi Harun Nabi Musa Sedang Pergi Menemui Panggilan Allah Nah Mereka Merasa Perbuatan Mereka Itu Tentu Salah Nah Barulah Di ayat Ini Walammasukitofi Aidihim Aidih Terjemahnya Perbuatan Gitu Saja Bukan Tangan Tangan Mereka Ya Tangan Tangan Ya Perbuatan Mereka Maksudnya Gitu Walammasukitofi Aidihim Ya Setelah Kaumnya Mereka Nabi Kaumnya Kaumnya Musa Yaitu Mereka Bani Israel Menyesali Perbuatan Mereka Menyesali Perbuatannya Nah Poinnya Sukitofi Terjemahnya Menyesali Namun Terkadang Terkadang Kod bertemu Filmudore Yukolu Maka selalu ingat Terjemahnya Adalah Jarang Terkadang Kod bertemu Filmudore Kata Ulama Makna Asalnya Adalah Taklil Littaklil Maknanya Sedikit Atau Jarang Sedikit Sekali Atau Kadang-kadang Terkadang Yukolu Ya Dicantumkan Dalam Kalimat Menggunakan Film Maklum Sakoto Fiyadihi Dia Menyesali Perbuatannya Film Maklum Dengan Bentuk Sakoto Yaitu Film Maklum Tapi Jarang Seringnya Justru Bentuk Jamit Dari Sukito Ya Sukito Saja Langsung Bentuk Majhulnya Nah Teman-teman sekalian Rahimani Warahmatullah Lanjut Ya Perhatikan Berikutnya Ini penjelasan Dari Sukito Perinciannya Kalau tadi Kaedah umumnya Sudah ya Kaedah umumnya Bahwasannya Sukito itu Bermakna Nadima Tahayaro Zala Akhtoa Maknanya Menyesali Gitu Dan Seringnya Senantiasa Bentuknya Madima Juhul Nah itu Kesimpulannya Itu poin Intinya Nah ada pun Perincian Perincian Ya Dari Sukito Adalah Sebagai berikut Wahazra Minbabil Kinayati La Alhaqi La Alhaqi La Alhaqi Koti Karena Karena Atof Ke Alkinayati Majur Ini Ini disini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Kalimat Yang menggunakan Sukito Kalimat Ini Minbabil Kinayati Maka Dibuat Ditulis Dalam Rangka Kinayah La Alhaqi Koh Bukan Cara Hakiki Terjadi Nanti Lebih jelas Kita Lihat Kalimat Kalimat Berikutnya Maka Terkait Dengan Sukito Jika Sukito Itu Disebutkan Likul Liman Kepada Siapa Saja Yang Nadima Apa Nama Menyesali Siapa Saja Orang Yang Dia Menyesali Sesuatu Apa Tadi Merasa Bimbang Bingung Terhadap Sesuatu Heran Terhadap Sesuatu Merasa Lemah Merasa Lemah Terhadap Sesuatu Ini Terjemahkannya Langsung Teman-teman Bayangkan Makna Menyesal Supaya Tidak Terpisah-pisah Nanti Maknanya Tadi Merasa Merasa Heran Itu Karena Menyesal Karena Penyesalan Merasa Bingung Karena Penyesalan Merasa Lemah Karena Penyesalan Semuanya Harus Ada Makna Menyesal Karena Ini Makna Dari Sukito Tadi Merasa Merasa Sedih Karena Penyesalan Merasa Rugi Khusr Karena Sesuatu Yang Terlewatkan Jadi Dia Menyesal Karena Ada Sesuatu Yang Dia Lewatkan Dia Tidak Sempat Untuk Melakukannya Terlewat Untuk Melakukannya Biasanya Orang Menyesal Ketika Ada Sesuatu Yang Dia Lewatkan Terlewatkan Dari Melakukannya Atau Terlewatkan Dengan Dari Meninggalkannya Dari Dua Sudut Pandang Menyesal Karena Terlewatkan Dari Melakukannya Artinya Terlewat Dari Melakukan Aktivitas Yang Biasa Dia Lakukan Atau Aktivitas Positif Yang Dia Lewatkan Atau Terlewatkan Dari Meninggalkan Aktivitas Aktivitas Negatif Orang Kalau Dia Terlewat Dari Sesuatu Yang Positif Kan Menyesal Sama Terlewat Dari Meninggalkan Yang Buruk Ya Maka Juga Menyesal Sama Kan Sama Maksudnya Disini Biar Faham Fiklun Fi'linu Min Fi'lin Autarkin Sudah Maka Orang Itu Biasa Mengucapkan Kotsukitofiyadihi Jadi Ini Teman-teman Tadi Ini Kinaya Ini Ungkapan Kiasan Orang Yang Tadi Merasa Sedih Rugi Merasa Lemah Bingung Karena Meninggalkan Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Biasanya Mereka Mengucapkan Orang Arab Biasa Mengucapkan Kotsukitofiyadihi Faham Itu Maksud Dari Tadi Dari Kinaya La Al-Hakikuh Itu Ungkapan Saja Ungkapan Orang Kalau Lagi Sedih Lagi Bingbang Bingung Lemah Ful Lemah Ini Maksudnya Futur Termasuk Mereka Biasa Mengucapkan Kotsukitofiyadihi Ini Ungkapan Orang Arab Wahazal Kalimat Kalimat Seperti ini Ungkapan Seperti ini Kiasan Seperti ini Lam Yusma Tidaklah Didengar Sebelum Datangnya Al-Quran Jadi Baru Al-Quran Muncul Baru Ada Ungkapan Kiasan Seperti ini Sebagaimana Di Al-Quran Pun Ada Tadi Sudahkan Ayatnya Di surat Al-A'raf Ayat 149 Sama Jadi Baru Ada Setelah Berarti Datangnya Al-Quran Nah Kemudian Wala Arafat Nah Di sini Teman-teman Perhatikan Wala Arafat Dibaca Tanisakina Karena Fa'ilnya Adalah Al-Arab Silahkan Dicatat Supaya Tidak Kita Bingung Bedanya Arab Dengan Arobi Arobiun Itu Al-Arabiyu Atau Arobiun Seorang Ya Arab Atau Satu Orang Arab Satu Orang Dari Bangsa Arab Seseorang Saja Tapi Kalau Arob Tiga Huruf Saja Arobun Atau Al-Arob Ini Bentuk Jama'nya Jama' taksir Nah Jama' taksir Dihukumi Mu'annas Sehingga Dia menjadi Fa'il Terhadap Arafat Sehingga Ada Takhtani Sakinahnya Faham InsyaAllah Nah Tidak Mengenal Ungkapan Seperti Ini Dahulu Sebelum Al-Quran Datang Tidak Mengenal Faham Kama Fisar Hil Komus Itu Sebagaimana Referensinya Silahkan Merujuk Ke Syarah Al-Komus Kemudian Juga Dinukil Dari Al-Ubab Nama-nama Kitab Ini Tidak Perlu Karena Mungkin Kitab-kitab Level Lanjutan Tapi Kalau Mau Buka-buka Silahkan Nanti Dicek Kitab tersebut Baik Sekarang Selesailah Pembahasan kita Mengenai Sukito Sekarang Masuk ke Hadda Fiiljamit Yang berikutnya Yaitu Hadda Berikutnya Hadda Saya Menjelaskan Waminha Diantara Fiiljamit Ada Itu Hadda Fi Kaulihim Sebagaimana Dalam Perkataanmu Fi Kaulihim Ini terjemah Enaknya Sebenarnya Contohnya Gitu Aja Kalau terjemahnya Di dalam Perkataan Mereka Ini Kalau Kita Konversi Kita Transkrip Ke Apa Terjemahan Bahasa Indonesia Ini Orang Awam Bingung Di dalam Perkataan Mereka Ini Terlalu Kaku Terjemahkan Saja Contohnya Hadda Rojulun Hadda Kamin Rojulin Kalau ada Ai Maka terjemahnya Nanti Setelah Ai Saja Teman Hada Rojulun Hadda Kamin Rojulin Fokus Ke Haddanya Disitu Kaf Nya Itu Maaf Ulebihnya Rojulin Itu Takdir Dari Fa'ilnya Nanti Fa'ilnya Kembali Ke Rojul Gitu Maksudnya Nah Terjemahkannya Setelah Ai Ai Kafaka Min Rojulin Kafaka Itu Kafaya Kfi Apa Cukup Atau Mencukupi Terjemah Bebasnya Adalah Hadda Rojulun Ini Adalah Laki-laki Yang Mencukupimu Gitu Yang Mencukupimu Haddakan Fi'il Terletak Setelah Isim Nakirah Rojulin Maka Fi'ilnya Menjadi Na'at Atau Sifat Ini adalah Laki-laki Yang Mencukupimu Atau Yang Cukup Bagimu Nanti Nanti Kita Lihat Terjemah Yang Lain Wakila Maknahu Wakila Dikatakan Dalam Makna Yang Lain Nah Makna Yang Lain Pakai Makna Askola Makna Lainnya Askola Tadi Kafah Mencukupi Ada Maknanya Juga Askola Askola Ini Maknanya Apa Asakilah Memberatkan Memberatkan Membebani Sehingga Terjemahnya Apa Askola Kawasfu Muhasini Yaitu Kawasfu Muhasini Terjemah Bebasnya Kebaikan Ya Kebaikan Laki-laki Tadi Memberatkan Membuat Berat Dirimu Nah Teman-teman Sekalian Rahimani Warahimakul Ini namanya Hadda Hadda Sementara Sudah Dapat Dua Makna Pertama Kafah Mencukupi Yang kedua Askola Memberatkan Atau Membebani Teman-teman Sekalian Rahimani Warahimakumullah Berikutnya Nanti kita akan Bacakan Perkataan Al-Imam Az-Zamakh Shari Dalam Kitab Al-Hasas Beliau nanti Akan menambahkan Mengenai Fi'il Jamit Hadda Menurut Pendapat Beliau Nanti Hadda Itu Seperti Apa Kalimat yang sama Yaitu Hadda Rojulun Hadda Gamin Rojulin Ada Hadda Disitu Hadda 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 Tatkala Atau ketika Seorang Laki-laki Itu Disifati Dengan Sifat Satu Hadda 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 Kekuatan Punya Sifat Kuat Hadda Sama kuat Syidah juga sama sebenarnya Maksudnya apa kuat hebat itu Si laki-laki itu punya Sifat Yaitu Mampu Mengalahkanmu Mampu Mengalahkanmu Jadi Hadda disini Abila laki-laki itu disifati dengan Sifat kekuatan Maka maksudnya adalah Mengalahkan Jadi hadda rojulun Hadda ka min rojulun Artinya ini adalah seseorang yang Mengalahkanmu Ini terjemahan yang ketiga Makna yang ketiga dari hadda Setelah sebelumnya Tadi apa? Hadda bermakna Mencukupi Kafa Maknanya Yang kedua Hadda Bermakna Askola Membebani Atau Memberatkan Yang ketiga Sekarang Menurut al-imam Azamah Syari Bahasanya hadda itu Bermakna Gholaba Atau Kasaro Artinya mengalahkan Mampu Mengalahkanmu Jadi sering Seringkali disini Dicontohkannya dengan Sifat seseorang Hadda itu seringkali digunakan untuk Menunjukkan sifat seseorang Orang itu punya sifat Mengalahkan Misalkan Kekuatan Atau kuat Tadi maknanya Syiddah Kuat Hebat Maka Untuk hadda yang maknanya Seperti ini Yang maknanya Mengalahkan Maka haddanya Bisa dimusanakan Bisa dibentuk Jamaakan Bisa dimuzakarkan Bisa diamu'anaskan Bisa Banyak bentuknya Ternyata Kalau apa Kalau Ya haddanya ini Bermakna Mengalahkan Ini menurut Al-Imam Azza Makhsari Ustaz bukannya Hadda itu Fiil jamit Misalkan ada pertanyaan Kok bentuknya bisa Musana Jama Bisa Muzakar Maka Ingat Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Fiil jamit itu Dia yang disebut Jamit itu Jamit terhadap Perubahan bentuk Karena waktu Oke Bukan Karena Yang lain Jadi Untuk jenis Maka boleh berubah-ubah Kalau jenisnya perempuan Jadi haddat Gitu kan Kalau laki-laki Hadda Boleh gak? Boleh Kalau jenis Tidak Tidak ada Kaitannya dengan Jamit Jamit itu artinya Jenuh Monoton Apa yang monoton? Perubahan bentuk Karena waktu Sehingga dia Pilihannya Kalau gak Madi saja Waktu lampau Saja Amr apa Mudoreh saja Atau Amr saja Yang pasti Tidak bisa memiliki Ketiga Bentuk Waktu Waktu Madi Mudoreh Amr Artinya teman-teman Fiil Jamit itu Bisa memiliki Tasrif Lugowi Ingat Tasrif ada dua macam Ada Lugowi Ada Istilahi Ingat ya Tasrif Istilahi Yaitu yang ada Fiil Madi Mudoreh Amrnya Nah itu yang disebut Jamit Gak bisa Punya tiga bentuk Sekaligus Kalau Tasrif Lugowi Ya Fiil Jamit Bisa Mau bentuknya Musana Mau dijama'kan Silahkan Faham ya InsyaAllah ya Berarti kalau Hadda Boleh gak jadi Hadda Jadi musana Hadda Gitu Boleh Jadi haddu Ya silahkan Jama' Faham ya InsyaAllah Supaya kita tidak Salah paham Jamit itu Pada Tasrif Istilahi Bukan Tasrif Lugowi Tasrif Lugowi Tidak ada Ya Bentuk Apa istilah Jamit Idhakan Mahu Walahu Kazalika Apabila Keadaannya Seperti itu Maksudnya apa Bermakna Mengalahkan Bermakna Gholaba Atau Kasaro Maka Fiil Hadda Ini Bisa dibentuk Kemusana Kejama Mudakar Mu'anasnya Silahkan Karena ini berkaitan Dengan tasrif Lugowi Bukan istilahi Taip Takulu Contohnya Hadda Rojulun Hadda Kamin Rojulun Atau Hadzi Imro'atun Haddad Kamin Ro'atin Lihat Berubah Disitu ada Haddad Ada Hadda Boleh Enggak Boleh Terjemahnya Sama Tadi Kalau Hadda Rojulun Haddad Hadda Kamin Rojulun Berarti Seorang Laki-laki Ini Ini Adalah Seorang Laki Yang Mengalahkan Mu Kalau Haddi Imro'atun Haddad Kamin Imro'atin Ini Ada Ini Seorang Perempuan Ada Seorang Perempuan Yang Mengalahkan Mu Ya Harusnya Haddad Ki Gitu Ya Sama-sama Perempuan Contohnya Sebagaimana Contoh Yang Lain Ya Kafaka Wa Kafatka Ini Boleh Teman-teman Hadda Dimaknai Kafa Boleh Kafa Menjadi Kafat Ini Perubahan Namun Perubahannya Tidak Ada Hubungan Dengan Jamit Ini Perubahan Karena Jenis Saja Mudhakar Mu'anas Saja Gak Masalah Lanjut Wa Kis Ala Dhalika Am Silat Al Musanna Wal Jam'i Maka Cermatilah Adanya Perubahan Bentuk Pada Hadda Contoh Contoh Di Atas Menjadi Contoh Contoh Lain Dalam Bentuk Musanna Atau Jam'anya Ini Teman-teman Poin Pentingnya Ingat Fiil Jamit Jamit Terkaitnya Dengan Waktu Sehingga Definisi Jamit Menurut Penulis Apa Kemarin Dia Tidak Terikat Dengan Waktu Sehingga Mau Apa Dia Itu Kondisi Sekarang Akan Datang Maupun Yang Sedang Terjadi Ya Bentuknya Cuma Satu Gitu Maksudnya Kalau Enggak Madi Saja Mudore Saja Amr Saja Taif Nah Kebetulan Yang Hadda Disini Ini Hanya Bentuk Madinya Saja Taif Ya Jelas Ya berikutnya Perinciannya Perincian yang Lain Wa Minal Arabi Sebagian Bangsa Arab Ya Man Yujrihi Ada Yang Ya Yujrihi Mujro Itu terjemahnya Memberlakukan Ini seringkali ada Apa Istilah ini Yujri Mujro Sering Makanya Memberlakukan Sebagian orang Arab Memberlakukan Ya Penggunaan Hadda Itu Dalam Bentuk Masdarnya Nah Gitu Maksudnya Mujro Al Masdari Al Mausuf Ini Nama Lain Dari Naat Bukan Mausuf Pasangannya Apa Sifat Mausuf Tapi Sifatnya Maksudnya Dan Kedudukannya Sebagai Al Mausuf Fibihi Sebagai Sifat Atau Naat Dalam Kalimat Jadi Ulangi Lagi Hadda Terkadang Menurut Sebagian Orang Arab Dalam Kalimat Itu Dalam Perkataan Itu Diposisikan Sebagai Naat Berarti Dia Sebagai Isim Masdar Namun Masdar Terus Gitu Maksudnya Ini pendapat Sebagian Ulama Masdar Terus Yang dipakai Tadi Kalau pendapat Yang pertama Yang dikuatkan Oleh Penulis Yaitu Bentuknya Fi'ilmadi Saja Kalau Ini Ada Pendapat Lain Bentuknya Masdar Saja Nah Maka Lihat Tasrifnya Nah Ini Baru Namanya Tasrif Istilahi Haddayahudu Haddan Ustadz Katanya Tidak Katanya Tidak boleh ada Tasrif Istilahi Ini Penyebutan Tasrif Disini Hanya Contoh Untuk Mendapatkan Haddan Caranya Gimana Caranya Hadda Yahudu Haddan Sedangkan Pendapat Yang ada Hanya Hadda Fi'ilmadi Saja Atau Haddan Yang pendapat Yang baru Akan Dibahas Sekarang Yaitu Bentuk Masdarnya Haddan Kalau Yahudu Sementara Belum ada Belum ada Pendapat Bentuk Mudore Amarnya Juga Belum ada Apabila Haddanya Itu Berupa Masdar Kadhalik Sebagaimana Di Tasrif Itu Maka Cukuplah Maka Tetaplah Satu Bentuk Saja Yaitu Bentuk Satu Bentuk Masdar Haddan Saja Sudah Mencakup Liljami'i Semua Kebutuhan Ya Yang Terjadi Dalam Kalimah Maksudnya Apa Dijami'i Ya Mau Kondisinya Sekarang Kondisinya Kemarin Mau Kondisinya Nanti Ya Semuanya Pakainya Masdar Haddan Mencukupi Semua Waktu Namanya Kan Jami'i Terikat Dengan Tidak Terikat Dengan Tidak Terikat Dengan Waktu Jadi Mencakup Semua Waktu Tidak Harus Waktunya Lampau Bentuknya Haddan Sekarang Bentuknya Apalagi Kemudian Kelak Bentuknya Beda Lagi Enggak Pokoknya Satu Bentuk Berlaku Untuk Semua Waktu Hiljami'i Kemudian Waktuk 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 Haddan Di sini Masdar Ini Atau Haddun Juga Boleh Mengikuti Menjadi Naat Ma Qoblahu Terhadap Ya Manud Di Kata Sebelumnya Fi Irob Dalam Irob Tentu Ya Jelas Jadi Haddan Ini Dalam Kalimat Nanti Menjadi Naat Menjadi Sifat Terhadap Kata Sebelumnya Berarti Terhadap Manud Ya Harus Mengikuti Dalam Irob Ya Berarti Sebagai Naat Terhadap Bahwasanya Masdar Ini Haddan Ini Sebagai Naat Ya Dalam Kalimat Contohnya Terjemahnya Sama Aja Teman Teman Kayak Apa Kalau Pada Fi Madinya Sama Ya Ini Adalah Seorang Laki-laki Yang Ya Ini Adalah Seorang Laki-laki Yang Tergantung Terjemahnya Mau Apa Mau Cukupi Kafa Boleh Mau Maknanya Golaba Mengalahkan Tadi Boleh Mau Maknanya Askola Membebani Juga Boleh Terserah Birafi Dia Iropnya Rafak Karena Naat Terhadap Rojulun Rojulun Khabar Dari Hadha Hadhanya Mubtada Ya Wa maratu Bimroatin Haddika Minimroatin Sama Ya Aku Ya Aku Melewati Seorang Perempuan Yang Mengalahkan Membebanimu Memcukupimu Taip Biljari Kalau ini Kondisinya Majeruh Sekarang Yang Mansuk Wa akram Tu Rojulaini Haddaka Nah ini Lihat Aku memuliakan Dua orang Laki-laki Yang Ya Mencukupimu Atau yang Mengalahkanmu Itu Disini Rojulainya Dia Padahal Musana Namun Haddanya tetap Mufrat Karena gak boleh Berubah Tadi Semua Kondisi Liljami Mau kondisi Waktu Kondisi Jenis Eh Kalau jenis Tetap gak bisa Namanya Masdar Gak bisa Gak bisa Terikat Dengan jenis Mau Muzakar Muanas Tetap Hadda Mau jumlahnya Rojulain Dua orang Tetap pakai Haddan Disitu Jelas ya Maka Haddanya disini Nasob Nasob dia Bin Nasbi Kama Takulu Contoh yang lain Hadda Rojulun Hasbuka Min Rojulina Hasbu ini Bentuk lain Atau makna Dari Hadda Kan Tadi Mencukupi Hasbu Ini ada seorang Laki-laki Yang mencukupimu Ini kondisi Rojulina Sama Pokoknya Ini bentuknya Sama Tinggal diganti Hasbu Saja Ini bentuk Majurunya Sedangkan Bentuk Mansubnya Aku memuliakan Dua orang Laki-laki Yang mencukupimu Atau yang Mengalahkanmu Itu Sehingga Teman-teman Kita sering Dengar Ada Ustadz Mengucapkan Ketika Mendampingi Ada Santrinya Atau Muridnya Membaca Lalu Suruh Berhenti Kalau tidak Bilang Hasbuk Atau Yakfi Yakfi Maksudnya Cukup Atau Hasbuk Maksudnya Hasbuka Atau Hasbuki Cukup Bagimu Dalam Membaca Atau Berhenti Dulu Ini Kita Sering Dengar Ternyata Dari Asal Usulnya Apa Tadi Dari Kata Hadda Bermakna Hasbuk Haddaka Hasbuka Taib Teman-teman Sekalian Rahimani Warahimakumullah Masih Lanjut Masih Masih Ada Pembahasan Hadda Sedikit Lagi Betul Cermat Itulah Lahaddar Lahaddar Rajulu Maknanya Lita'ajub Bimakna Ma'ajladahu Betapa Hebat Dan Kuatnya Lelaki Itu Wafil Hadith Salam Hadith Sudah Disebutkan Inna Aba Lahabin Qala Lahaddama Saharokum Sohibukum Berarti kan Haddanya Disitu Nanti Kalau Dita'ul Menjadi Sigota Ajub Rumusnya Teman-teman Sigota Ajub Itu Ada Dua Rumus Bisa Pakai Ma Plus Wazan Af'ala Ma Plus Af'ala Af'ala Itu Fi'il Madinya Ma Af'ala Itu Rumus Yang Pertama Rumus Keduanya Af'il Bihi Af'il Bi Pakai Amr Af'il Bi Itu Rumus Kedua Sigota Ajub Sigota Pertama Tadi Apa Ma Plus Af'alahu Contohnya Tadi Ma Ajladahu Betapa Kuatnya Lelaki Itu Sama Lahaddama Saharokum Sohibukum Ya Maksudnya Apa Nanti Jadi Kalau Lahaddama Saharokum Berarti Jadi Menjadi As Ma As Haro Ma As Harokum Betapa Ya Mengherankannya Abu Lahab Terhadap Nabi Muhammad Karena Muhammad Dituduh Sebagai Penyihir Betapa Hebat Pengaruh Sihirmu Wahai Muhammad Kita Ini Bacakan Dulu Kisahnya Abu Lahab Dalam hadis ini disebutkan Hadis ini Riwayat Imam Al-Baih Haki Ya Menjelaskan Mengenai Respon Abu Lahab Terhadap Da'wah Nabi Muhammad S.A.W Abu Lahab Mengatakan Lahaddama Saharokum Sohibukum Ini Maknanya Ta'jub Abu Lahab Menuduh Nabi Muhammad S.A.W Dengan Tuduhan Ya Sehebat-hebatnya Penyihir Ya Ini Bukan pujian Ini Bukan Heran Keheranan Ya Terhadap Nabi Muhammad Kenapa Kok Banyak Pengikutnya Gitu Kalau Bukan Sihir Apalagi Menurut Abu Lahab Menuduh Dengan penyihir Sebagai penyihir Ya Dengan Mengatakan Lahaddama Saharokum Ya Betapa Hebatnya Pengaruh Sihirmu Wahai Muhammad Dan Sahabat-sahabatnya Teman-teman sekalian Rahimani Warhamdulillah Lihat Poin penutupnya Arada ta'ajubah Maka Menghendaki Makna Ta'ajub Hadar disini Maksudnya adalah Nanti Ni'mah Sebaik-baik Orang yang Menyihir Yaitu Muhammad Ini pujiannya Versi Abu Lahab Karena Kebodohan Dan Kejahilannya Bukan memuji Nabi Muhammad Menyindir Pujian untuk Menyindir Nabi Muhammad S.A.W Walam Walam Yaitu Huruf Lamnya Lahadda Lamnya Itu namanya Lam Taukit Menegaskan Saja Kalimat Terakhir Sebagai Penutup Di dalam Kitab Al-Faik Karya Al-Zamakhsari Indah Syarhi Hadal Hadis Dalam Mensarah Hadis Ini Ketika Mensarah Hadis Ini Inna Maknahu Lan Ni'ma Mas Saharokum Makna Dari Kalimat Lahadda Mas Saharokum Itu Maknanya Lan Ni'ma Mas Saharokum Betapa Atau Sebaik Baik Orang Yang Menyihir Adalah Kalian Muhammad Dan Sahabat Sahabat Nya Wafi Nihaya Di dalam Kitab Anihaya Libnil Asir Karya Ibnu Asir Inna Maknahu Atta'ajub Nah Kalau Ini Maknanya Ta'ajub Kalau Tadi Pujian Ni'ma Kan Sebaik Baik Kalau Ta'ajub Kola Lahadda Makna Lahadda Itu Bimakna Nanti Ta'ajub Ya Yukolul Lahadda Rujul Ay Ma Ajladahu Kalau Majlada Ajladah Berarti Rumusnya Pakai Rumus Ta'ajub Yang Pertama Yaitu Ma'afa'alahu Ma'ajladahu Apa Tadi Artinya Betapa Hebatnya Muhammad Hebat Ini Sindiran Maksudnya Sindiran Buasanya Muhammad Itu Tukang Sihir Hebat Sekali Bisa Mempengaruhi Manusia Sebanyak Itu Secepat Itu Kalau Musyrikin Kuris Yang Semula Musyrik Jadi Muslim Sahabat Sahabat Umar Jadi Muslim Abu Sufyan Jadi Muslim Ini Masya Allah Kalau Bukan Sihir Menurut Versinya Abu Abu Lahab Taib Terima Temaskan Rahimah Sebagai Penutupnya Tadi Nah Ini Juga Disebutkan Tadi Maknanya Bisa Maknanya Pujian Ni'ma Dalam Kitab Dalam Kamus Lisan Arab Dan Kitab Taj Al-Arush Atau Al-Arush Wanah Huzalika Dan Kitab-kitab Semisal itu Nanti silahkan dibuka Kitab-kitab Referensi Ini Masih Kita bahas Tentang Hadis Membahas Abu Lahab Tadi Masih ingat Kembali Ke kalimat Summa Zakara Sudah Summa Zukira Summa Zukira Annaha Takunu Aydan Bimakna Ni'ma Ya Dalam hadis Tadi Disebutkan Bahasanya Makna Haddanya Itu Bermakna Ni'ma Pujian Sebaik Baik Orang Yaitu Muhammad Sang Penyihir Menurut Abu Lahab Sudah Itu Makna Ni'ma Nanti silahkan Dicek Tentang Referensinya Di Kamus Lisanul Arab Juga Di Kitab Taj Al-Arush Atau Yang Semisal Itu Nah Sekarang Kita bahas Kalimat Terakhir Penulis Mustafa Al-Ghulayni Hendak Memberikan Ya Pilihan Bagi kita Mana Makna Yang tepat Dari Lafat Hadda Yang merupakan Fiil jamit Yang sedang kita Pelajari Terdapat Dalam hadis Tadi Tentang Abu Lahab Mana Yang tepat Maknanya Maknanya Madah Pujian Atau Maknanya Ta'ajub Nah Saya akan Memberikan Kesimpulan Disini Wa Kaunuhu Tentang Status Haddahuna Disini Dita'ajubi Ketika Maknanya Ta'ajub Akrabu Itu Lebih Dekat Ila Wa Ki'atil Hali Pada Situasi Yang Sebenarnya Dikisah Abu Lahab Tadi Diceritakan Di Hadis Tadi Lebih Tepat Mana Lebih Dekat Ta'ajub Maknanya Li'anna Aba Lahab Karna Abu Lahab Tabat Yadahu Ini selingan Saja Ini doa Doa Keburukan Bagi Abu Lahab Boleh Boleh Karena Allah Yang Sudah Contohkan Dalam Al-Quran Otana Berhiman Di surat Allahab Tabat Yadahu Semoga Allah Memberikan Kecelakaan Bagi Abu Lahab Innamaya Ta'ajabu Min Musayyirihim Wajaladihim Ala Tasdiqihim An-Nabiyyah Sallallahu Alayhi Wasallam An-Nabiyyah Ini Maf'ul Bih Dari Yata'ajabu Yata'ajabunya Fa'ilnya Domir Mustathir Takdirnya Huwa Kembali Ke Abu Lahab Sudah Fikullima Ja'ahum Bihi Sudah Anak Terjemahkan Kenapa Takjub Karena Abu Lahab Itu Merasa Heran Kepada Muhammad Sallallam Karena Min Masayyirihim Terkait Dengan Perubahan Masyarakat Ya Perubahan Masyarakat Yang semula Musyrik Jadi Muslim Wajaladihim Dan Pengaruh Kuat Ya Keseganan Mereka Masyarakat Terhadap Nabi Muhammad Ala Tasdikihim Yaitu Dalam Perangka Membenarkan Nabi Muhammad Sallallam Fikullima Ja'ahum Dari Semua Yang Dibawa Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallam Hatta Zaman Bahkan Sampai Sampai Abu Lahab Itu Mengira Nabi Muhammad Menyihir Menyihir Mereka Menyihir Kaumnya Faka Nabi Muhammad Ya Kemudian Seakanakan Abu Lahab Itu Asbar Kum Ma Asbar Kum Betapa Sabarnya Wa Ma Ajladakum Ala Saharo Ala Sahari Sahibikum Iyakum Seakanakan Abu Lahab Mengatakan Betapa Sabar Kalian Wahai Muhammad Dan Sahabat Sahabatmu Dan Betapa Betapa Hebat Dan Kuatnya Kalian Menyihir Sahabat Sahabat Kalian Kepada Menyihir Sahabat Sahabat Kalian Untuk Mengikuti Kalian Maksudnya Menyihir Orang-orang Quraish Untuk Bisa Mengikuti Ajaran Muhammad S.A.W Maka Yang lebih Tepat Ta'ajub Keheranan Bingung Abu Lahab Inilah Pelajaran Kita InsyaAllah Pertemuan Berikutnya Membahas Kazaba Kita Cukupkan InsyaAllah Ada Faidah Tambahan Tentang Siguh Ta'ajub Di Pertemuan Berikutnya Anda Ambilkan Dari Kitab Sarah Alfiyah Ibnu Akil Nah Demikian Kita Akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Hairan Hairan Hairan